Intro Halo Traders, kembali berjumpa dengan Asido Situ Morang dalam program VB Smart Mover Index Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas pergerakan dua indeks utama kawasan Asia yakni indeks Nikkei di bursa Jepang dan indeks Hang Seng di bursa Hong Kong Indeks Nikkei Jepang di akhir bulan Oktober yang lalu ditutup dalam kondisi yang mix dimana indeks berjangka harus ditutup melemah namun pada indeks spot yang masih mampu mempertahankan teritori positif sedangkan indeks Hang Seng Hong Kong harus ditutup tumbang dengan merespon pada bertambahnya defisit neraca pedagangan serta anjruknya minyak dunia melihat pada pedagangan bursa saham kawasan Asia di pekan ketiga bulan Oktober tampak masih dibayang oleh sentimen negatif seperti dari kawasan Asia yaitu kepuasan konsumen Jepang di bulan Oktober diindikasikan akan mengalami penurunan terbatas investasi asing Jepang di akhir bulan Oktober baik dalam bentuk bond maupun stok diindikasikan akan sedikit menurun sementara dari Amerika dan Eropa akan ada challenger jobs cuts Oktober disinyalir akan mengalami sedikit peningkatan dari sebelumnya konstruksi PMI Oktober Inggris diperkirakan merosot tajam untuk produksi industri dan manufaktur Inggris tahunan dan bulanan bulan September diperkirakan akan berbalik melemah pasca melonjak signifikan di bulan sebelumnya sementara data EDP Employment Change Oktober diproyeksikan akan menurun tajam juga ISM Non Manufacturing PMI Oktober diindikasikan menurun terbatas sedangkan untuk fundamental positif dari kawasan Asia akan ada Nikkei Manufacturing PMI final Oktober Jepang diharapkan akan meningkat penjualan retail Hong Kong tahunan di bulan September dan Nikkei Manufacturing PMI Oktober diindikasikan akan positif surplus terhadap pedagangan Tiongkok di bulan Oktober diindikasikan akan meningkat dari kawasan Amerika dan Eropa defisit neraca pedagangan Inggris di bulan September diperkirakan akan sedikit menurun market service PMI final Eropa di Oktober diindikasikan akan tumbuh terbatas retail sales tahunan dan bulanan Eropa diperkirakan akan melesat tajam sementara non-farm payroll dan unemployment rate Amerika Serikat diperkirakan hasil yang positif kita akan melihat pergerakan Nikkei Nikkei akan mengalami support mingguan di 18.640 dan 18.150 poin dan level resistance ada di kisaran 19.270 dan 19.725 poin sementara indeks Nikkei secara teknikal diperkirakan akan bergerak mix dengan merespon hasil release data construction spending factory orders, challenger job cuts, non-farm payroll, dan data unemployment rate Amerika Serikat sementara untuk pergerakan Hang Seng Hang Seng diperkirakan akan support di 22.370 poin dan 22.010 poin dan resistance di 23.155 dan 23.545 poin indeks Hang Seng secara teknikal diperkirakan akan melanjutkan trend beris namun fundamental yang bullish seperti lonjakan penjualan retail Hong Kong data check-in manufacturing PMI check-in general service PMI dan laporan surplus deraca perdagangan Tiongkok demikian program VBIS Market Mover Index untuk pekan ini selamat berinvestasi salam VBIS salam VBIS selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.